bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh how are you today apa kabar kalian hari ini i hope you're fine in home ustad harap kalian baik-baik aja ya di rumah so di kesempatan kali ini atau di video kali ini kita akan membahas chapter 5 atau chapter 5 may i borrow yuk kita lihat bareng-bareng oke vocabulary nya ada bed bed tau kah tempat tidur lalu ada shelf rak lalu ada lamp lampu bed tempat tidur shelf rak lampu bed shelf lampu lanjut ini orang kedinginan blanket blanket itu apa selimut lalu ada bantal pillow lalu ada guling bolster blanket selimut pillow bantal bolster guling blanket selimut pillow bantal bolster guling oke lanjut ada drawer atau laci oke ini fokus ke lukisan tuh ya yaitu picture gambar atau lukisan terus ada lemari wardrobe kita ulangi drawer laci picture gambar wardrobe laci drawer laci picture gambar atau lukisan wardrobe lemari lalu ada carpet yaitu carpet ada sandals sandal lalu ada kipas angin fan kita baca bareng-bareng carpet carpet sandals sandal fan kipas angin sekali lagi carpet carpet sandals sandal fan kipas angin lalu kita akan belajar tentang expression to tell positions apa tuh? to tell positions expression to tell positions atau yang biasa disebut preposition of place and position adalah ungkapan untuk menunjukkan letak sesuatu hah? maksudnya? nih contohnya di atas di bawah di antara sama di dalam yuk kita lihat bahasa inggrisnya apa nah above di atas ingat ya above di atas on di atas eh kok sama? nah above untuk above itu untuk di atas tapi yang gak nempel kalau on di atas tapi nempel contohnya above tuh lampu kan gak nempel kan sama kita kan jadi lampu berada di atas kita eh the lamp is above our head nah kalau on misalnya buku berada di atas meja berarti pakai on eh the book is on the table oke ingat aja on pasti nempel above di atas dia gak nempel lalu ada in di dalam di dalam lalu ada under di bawah between di antara beside di samping kita ulangi above di atas on di atas tapi nempel in di dalam under di bawah between di antara beside di samping oke kita langsung masuk ke dialog eh ini dialog antara zarfa dan ceza zarfa may i borrow your bolster bolehkah saya meminjam gulingmu sure tentu saja where is the bolster dimana gulingnya it's between the pillows itu berada di antara bantal lalu ini percakapan iman dan cesar can i see your bookshelf bisakah saya melihat rak bukumu sure tentu saja where is the shelf dimana raknya it is in the study room itu berada di dalam ruang belajar nah untuk dialog-dialog yang lainnya bisa kalian lihat di buku ada di buku beberapa dialog yang lainnya jadi bisa dipelajari juga oke nanti tinggal diartikan sendiri ya tinggal lihat kamus kalau sekarang masa-masa bisa online ya bolehlah pakai online lihat-lihat arti dari dialog-dialognya oke sekian untuk pelajaran atau video kali ini eh semoga kalian bisa mempraktikannya di kehidupan sehari-hari dan jangan lupa belajar dipelajari lagi dan diingat-ingat lagi ya insyaallah akan berguna di masa yang akan datang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa